Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bab translasi Ini adalah video bagian kedua Selanjutnya di video ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat yang ada Yang menyangkut ruas garis berarah Jadi kita belum masuk ke definisi translasi itu sendiri Tapi kita masih diperkenalkan dengan beberapa konsep Ataupun sifat terkait dengan garis berarah Nah sekarang dengan asumsi bahwa kita sudah memahami apa itu garis berarah Dan apa yang dimasuk dengan ekivalen si dua garis berarah Atau dua garis berarah yang saling ekivalen Maka kita bisa melihat sifat berikut ini Yang pertama, sifat pertama ini Bila diketahui dua buah garis berarah Katakanlah AB dan JD Yang tidak segaris Maka ABC adalah jajar genjang Jika dan hanya jika Ruas garis berarah AB itu ekivalen dengan ruas garis berarah CD Saya kira ini kalau secara gambarnya Kita akan tahu AB dan CD itu dikatakan ekivalen ya Sejajar Seperti ini Dan sama panjang Nah dengan konsep ini Ini gambaran langsungnya kita belum buktikan sebenarnya Dan secara konsepnya kan Kalau di sini A Di sini B Di sini C Di sini D Ini kan langsung membentuk jajar genjang Saya kira cukup jelas dari situnya Namun kita akan tinjau lebih Ke bentuk ini Yang lebih Umum lagi Atau buktinya lah Kalau bisa dikatakan seperti itu Nah bagaimana caranya Nah melihat dari apa yang diketahui di sini Berarti kita harus tahu bahwa Atau kita harus pegang dulu bahwa Kita punya dua garis berarah AB dan CD Dan mereka tidak segaris Nah ini Dua syarat itu Nah kemudian yang mau ditunjukkan adalah ini ABCD Adalah jajar genjang Ini P nya Jika dan H nya jika Ini Ini C nya Berarti yang kita mau buktikan itu bentuknya P Jika dan H nya jika Ki Nah maka Karena bentuk piong ini adalah Di implikasi Dengan catatan yang biru ini diketahui Atau diketahui bahwa AB dan CD Itu garis berarah Yang tidak segaris Berarti ada dua hal yang dibuktikan Yang pertama itu Dari arah kiri ke kanan Kemudian yang kedua Dari arah kanan ke kiri Melihat dari apa yang ada ditampilkan di sini Sepertinya Kita mulai diuruh dengan Yang dari kanan ke kiri Ya dari kanan ke kiri Jadi di sini diketahui dulu AB itu Ekivalen dengan CD ini Berarti kita ini Ini untuk bukti yang kanan ke kiri Bisa diketahui bukti seperti ininya Berarti pertama Kita misalkan kiri nya benar Jadi kalau begitu Misalkan atau andaikan AB itu ekivalen dengan CD Rosgaris berarah CD Kemudian Misalkan kita punya P Ini titik tengah BC Maka SPA Sama dengan D Nah ini definisi ekivalensi SPA sama dengan D menurut definisi Keekivalen Keekivalenan Berarti kan kalau Dibayangkan seperti ini ya Sini A Sini B Kemudian sini Sebentar A Sini C Sini C Sini D Disini katanya P adalah Titik tengah BC Berarti kalau begitu P itu disini Katakan seperti itu Nah Kemudian SPA harus memetakkan ke D SPA harus memetakkan ke D Berarti Ini Harus disini Sama dengan SPA SPA Seperti itu Berarti kalau begitu Setengah putaran ya Disini setengah putaran Seperti itu maksudnya Setengah putaran Kemudian Ini Kita peroleh Diagonal segi 4 ABCD Membagi 2 Sama panjang Di titik P Kita lihat disini Ini kan sama panjang Dengan ini Kemudian Karena dia tadi Ekivalensi Maka A harus dipetakkan ke D Secara setengah putaran Aturan setengah putaran Nah ini juga harus Sama panjang Nah apa maksudnya Kalau begitu Berarti BC dengan AD Ros garis BC dengan ros garis AD Itu berpotongan Tepat di tengah-tengah Maka kita katakan Bahwa ABCD Ini pasti jajar genjang Ini kan sifat diagonalnya Jajar genjang Seperti itu Berarti bukti dari Kanan ke kiri Sudah selesai Selanjutnya Kita lihat lagi Bukti dari kiri ke kanan Berarti kalau begitu Yang pertama B nya yang kita punya Atau andaikan ABCD itu adalah Jajar genjang ABCD adalah jajar genjang Berarti kita punya Jajar genjang ABCD Ya harus tahu dulu Definisinya Jajar genjang Kayak bagaimana Berarti kan AB sejajar dengan DC Kemudian AD juga sejajar dengan BC Begitu Itu kan jajar genjang Kemudian disini Ini jajar genjang ya Maksudnya ini Paralel gram Maka diagonal Ad dan BC Itu berpotongan Di tengah-tengah Ini juga sifat jajar genjang Jadi diagonal AD itu harus berpotongan Di tengah Ini AD Jadi dia buat Jajar genjangnya Seperti apa ya Berarti kalau begitu Dia menganggap Ini Jajar genjangnya Ditulis begini Ini tidak masalah juga sih Ini AB CD Seperti itu Supaya mengarah nanti Ke AB yang Apa lagi AB yang Ekivalen dengan CD Kan targetnya itu Targetnya ini Ki AB ekivalen dengan CD Berarti kalau begitu Kita punya AD dan BC Berpotongan di tengah AD itu yang ini CB itu yang ini Atau BC itu yang ini Ini harus sama panjang Nah ini juga harus sama panjang Ini detik tengahnya Nah itulah yang kita asumsikan Sebagai P Sebagai P Nah saya kira cukup mudah Dilihat bahwa Dari sini SAP pasti adalah D Dengan melihat P itu titik tengah BC Atau bisa juga Dikatakan SPC itu adalah B Dengan melihat P adalah titik tengah AD Nah seperti yang Dikatakan disini Nah ini sesuai Dengan definisi Dari Ekivalensi 200 Kis berarah Makanya disimpulkan ini Jadi ini Harusnya ditulisnya Agak ke dalam ini Disini Supaya sejajar semua disini Supaya kelihatan Mereka nyambung Mereka nyambung ya Saya kira cukup jelas Untuk teorema yang ini Nah kemudian Dari teorema ini Ada beberapa Akibat yang Diperoleh mungkin ya Bisa dikatakan Pertama itu yang ini Kita lihat akibatnya Sebentar Kita lihat dulu akibatnya Akibat yang pertama itu adalah Ini Akibat yang pertama adalah Kalau kita punya AB yang Ekivalen dengan Garis berarah CD Ini Maka AB sama dengan AC AB juga Dan CD Harus sejajar Atau segaris Jadi itu dua Saya kira cukup jelas Yang ini Tadi kan karena Jajar genjang Harus sama panjang Maka AB pasti sama dengan CD Ada pun yang segaris Bisa juga dilihat Bahwa ini Pasti nanti segaris Dan kemungkinannya ini Ini Satu kemungkinan Ini kemungkinan kedua Sejajar Atau segaris Berikutnya ada Teorema Tapi teorema ini Sebenarnya bisa dibilang Cukup sederhana Atau bisa dikatakan Akibat sih Karena Bisa dikatakan Akibat Karena Menurut yang sebelumnya Kan Keliatannya Dari definisi Cukup jelas Bunyinya seperti ini Jika diketahui Ruas garis berarah AB CD Dan EF Maka berlaku AB itu Pasti Ekivalen dengan AB sendiri Ini namanya Sifat refleksif Kemudian Kalau kita punya AB itu yang Ekivalen dengan CD Maka CD juga Ekivalen dengan AB Sifat simetrik Kemudian Kalau kita punya AB Yang AB yang Ekivalen dengan CD Maka Juga punya CD yang Ekivalen dengan EF Maka AB pasti Ekivalen dengan EF Sifat transitif Ini silahkan Dicoba buktinya Cukup kita Perhatikan definisi Kemudian Diurutkan Ini bisa Dilakukan semua Cukup sederhana Makanya di buku ini Tidak ditampilkan buktinya Karena memang cukup Sederhana Sepertinya Sepertinya Selamat menikmati Selamat menikmati